oke teman-teman kita untuk perkenalan e-learning madrasah ini silahkan memasukkan username anda ini username untuk contoh dulu nanti akan dibagikan untuk username anda oleh admin atau oleh madrasah nanti akan dibagikan ini contoh passwordnya juga sama nanti akan diberikan Hai jadi teman-teman akan mendapatkan password tersebut ini password juga nanti bisa dirubah Hai kemudian diklik bagusnya remember me kemudian sekilakan login e-learning Oke berhasil ini adalah tampilan untuk siswa untuk anda ini bisa anda klik selanjutnya atau lewati disilahkan Ayo kita klik ini kemudian Hai selanjutnya adalah ini kita untuk fitur notifikasi dulu penugasan ada guru nanti akan banyak mungkin ada notifikasi banyak gitu ya dari guru-guru anda kemudian kita ke forum merasa lagi ini fitur kelas Niklas anda itu di kelas 92 begitu anda bagian dari kelas 92 contohnya kemudian ini fitur kalender 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 ini dari madrasah bahwa anda itu nanti akan berlajar atau bersekolah sampai tanggal berapa saja pengumuman sebagainya itu nanti di sini ini menu tugas kelas ini contohnya ada guru yang memberikan tugas dan anda belum mengerjakan kemudian ini tampilannya contohnya Oke Anda silahkan klik untuk kerjakan Hai ini contoh saja jadi untuk anda bisa mengetahui itu Hai kemudian selanjutnya adalah forum merasa di forum merasa kita kembali ini adalah untuk bimbingan konseling atau layanan BK ini adalah nama anda kemudian Hai kemudian selanjutnya untuk di kelas online anda bisa bergabung ke kelas dengan anda bisa memasukkan kode kelas yang diberikan oleh gurunya tapi ini tidak harus nanti mungkin oleh gurunya akan langsung digabungkan ke kelasnya seperti itu tapi ada juga untuk tipe itu kemudian selanjutnya adalah ini adalah daftar guru yang online jadi anda bisa chat dengan guru ini daftar siswa juga yang sedang online kemudian kita ke profil kita coba untuk edit edit profil anda ini silahkan klik profil ini adalah nisn anda ini nama anda gitu ya kemudian ini tanggal lahir dan simpan perubahan jika sudah ada perubahan kemudian ini akun ada anda bisa ganti password tadi kalau saya belum ganti password dulu kemudian kita kembali ke forum merasa ini hanya tampilan tampilan saja ini kelas online ini bisa semua kelas anda bisa lihat kemudian selanjutnya kita lihat di tugas kelas ini masih kosong begitu ya karena memang belum ada guru yang memberikan tugas gitu ya kemudian ini adalah tugas kelas kemudian kelas online ini contohnya ada guru yang memberikan tugas ini adalah timeline kelas anda bahwa guru tersebut memberikan ini nah ini adalah kode kelasnya itu yang anda bisa copy kode kelas tersebut jika memang ada teman anda yang mau membutuhkan Hai begitu kemudian anda konfirmasi kehadiran samping karena atas berusaha ini adalah kompetensi dasarnya kalau anda ingin mengetahui ini kakak email gitu kemudian ini rppnya ini akan tampil disini ini adalah bahan ajar silakan anda download inilah data siswa jika anda memang tergabung inilah rekap kehadiran anda anda tanggal berapa anda hadir gitu kemudian selanjutnya rekap absen and anda nanti akan bisa melihat banyak absen disini nanti di mata pelajaran apa saja ini adalah untuk pengetahuannya ini adalah tugas keterampilannya apa saja kemudian ini cbt-nya ini adalah salah satu contoh yang sudah ada cbt-nya nanti ada rekap nilai anda ini kita cepat-cepat aja ini ada kalender kelas ini hanya untuk memperkenalkan tampilan saja begitu sekali lagi konfirmasi kehadiran di kanan atas kalau sudah selesai silahkan di logout